Video viral di media sosial, menunjukkan aksi seorang istri sah menggunduli rambut wanita selingkuhan suaminya atau pelakor. Rambutnya dibotaki istri sah, wanita selingkuhan tersebut tampak meraung-raung berontak. Video istri sah memotong rambut pelakor tersebut viral pada Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Hal itu seperti dilihat dari postingan akun Instagram at oki garis bawah okut garis bawah info. Kejadian itu terjadi di Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan, Sumsel. Pelaku VS istri sah di kecamatan Tulung Selapan, tulis caption unggahan tersebut. Di dalam video berdurasi 2 menit tersebut, istri sah menduduki tubuh pelakor sambil memotong rambutnya. Wanita yang dipotong rambutnya nampak menjerit. Ia juga menangis saat rambutnya dipotong paksa oleh istri sah. Sedangkan istri sah terus memotong rambut pelakor sambil melontarkan kata-kata kasar. Mantap kau YL asteris 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 asteris, laki Wong U La Deni, mantap kau YL asteris 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 asteris, suami orang kamu ganggu, ucapnya, sesuai tulisan di video viral tersebut. Di konfirmasi, Kapolsek Tulung Selapan, AKP Budi Santoso membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia benar, ada kejadian yang terjadi di wilayah kecamatan Tulung Selapan. Namun belum tahu untuk kronologi lengkapnya, katanya saat dihubungi sripoku.com lewat telepon. Menurutnya kejadian tersebut, telah dilaporkan oleh korban Kapolsek Tulung Selapan. Sudah ada laporan kejadian yang diduga penganiayaan yang masuk ke Polsek. Saat ini tengah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh reskrim, pungkasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!